Bersyukur Pak Frenkie dengan Ibu ada di tengah-tengah kita dan kali ini Ibu yang akan berbagi ya jadi saya tahu Bapak Ibu juga mungkin sudah kenal beliau pernah menghadapi perjuangan yang luar biasa seperti saya menghadapi kanker dan saya pernah lihat di fotonya ini satu heli rambut pun enggak ada di kepalanya tapi sekarang sudah kembali normal itu karena kasih karunnya Tuhan bagaimana beliau bisa bertahan dan pesan apa yang akan disampaikan saya persilahkan itu selamat pagi Hai ini sebenarnya agak salah sayang di sini sih harusnya suami saya yang di sini ini bener-bener kesalahan kayaknya ya ya itu itu dia jadi sekarang tuh suami saya senang banget dia tuh senang banget mengejorokin orang gitu ya kayak yang ayo kamu aja gitu kan terus kayak tanpa persiapan Bapak saya iya aduh cuma kalau tolak juga kan nggak bisa ya iya kan nggak boleh karena ini kesempatan kesempatan untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya gitu kan senang banget ada di sini bisa sharing sama semua Bapak Ibu adik-adik sedara-sedara semua dalam Tuhan Yesus dan saya percaya kalau kita semua ada di sini masih hidup masih bisa bernafas masih bisa merasakan kebaikan Tuhan itu pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita gitu kan dulu saya pikir kata-kata itu cuma kayak sekedar Oh ya jargon aja gitu kan kadang-kadang kita suka baca-baca kata-kata mutiara ya kalau kita masih hidup hari ini berarti Tuhan punya rencana buat Anda ya kan banyak banget motivator-motivator begitu ngomong kan kalau kita masih hidup berarti hidup itu adalah sebuah anugerah gitu kan kadang-kadang kita mendengarnya kayak seperti sesuatu yang biasa-biasa aja tapi waktu kita melewati sesuatu yang hampir merenggut nyawa kita kata-kata itu menjadi menjadi bermakna menjadi sesuatu dan menjadi berarti dan menjadi hidup gitu kan jadi posan moralnya adalah jangan sampai mengalami sesuatu yang luar biasa dulu musibah yang luar biasa dulu sesuatu yang hampir merenggut nyawa baru bisa bersyukur jangan hari ini juga kita sehat kita bisa bersyukur jangan tidak bersyukur karena kita ngelihat postingan orang misalnya atau hidup orang lain lebih happy sepertinya tapi kok kita nggak seperti itu ya gitu terus kita jadi lupa gimana bersyukur gitu nama saya Feby udah tahu nggak sih nama saya Feby kenal ya kali ya belum tahu saya umurnya nggak usah dibilang kali ya 25 plus 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 gitu ya plusnya banyak ya walaupun saya kelihatan muda tapi saya nggak mudah muda amat alah gaya banget ya gitu jadi belakangan ini tuh saya banyak banget mendengar kata leadership yang artinya itu adalah pemimpin gitu sekarang kayaknya semua orang lagi ingin menjadi pemimpin apalagi sekarang dengan tren sosial media yang membuat kita bisa create apapun di sosial media ya mungkin kalian suka masak bisa bikin konten masak gitu kan bisa bikin tim sendiri sekarang kalau dulu kita syuting harus ke production house oh sekarang kita bisa berkreasi sendiri gitu kan semua sekarang menjadi mandiri semua menjadi kalau dulu semua sesuatu itu besar kalau kita mau jadi sesuatu yang dikenal orang kita harus masuk ke sebuah institusi yang besar tapi sekarang nggak perlu nggak perlu kita bisa meng-influence orang dengan gaya kita masing-masing dari rumah kita masing-masing ditambah lagi situasi pandemi membuat kita menjadi mandiri nah waktu kita menjadi mandiri itu mau nggak mau kita menjadi seorang pemimpin ya nggak sih ya kan saya kemarin kayak mikir ya mau share apa ya pagi-pagi gitu kan saya mau share ini aja deh ya menjadi seorang pemimpin karena saya percaya kita semua itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin kita semua dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin tapi tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi seorang presiden ya nggak sih karena kita cuma berpikir adalah pemimpin itu harus menjadi sesuatu yang besar gitu nggak juga karena kita bisa menjadi pemimpin sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu saya percaya kalau ada 2-3 orang di sekitar kita kita sudah menjadi seorang pemimpin kita bisa bersikap mempunyai attitude mempunyai mindset seorang pemimpin tapi apa sih pemimpin itu sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai seorang pemimpin banyak-banyak hal ya banyak hal yang bisa kita bicarakan tapi ini ada 4 hal yang kemarin saya renungkan gitu ya ada 4 hal harusnya mau 15 tapi capek sih capek ya belum sarapan lagi oh gitu ya enggak bukan apa-apa saya kalau pagi itu suka skip makan nanti makannya baru jam 12 ala-alanya intermittent gitu ya padahal sebenarnya males aja gitu kan menjadi seorang pemimpin satu hal yang saya lihat dari Bible gitu ya sebetulnya saya ada pengen baca kita baca dulu yuk Hakim-Hakim 6 Hakim-Hakim 6 ini panjang sih sebetulnya saya pengennya kalau kita baca sebagian ayat tapi janji ya di rumah baca semuanya ya habis itu direnungkan soalnya kalau baca panjang banget ini bercerita mengenai Gideon berapa ayat sini coba kita lihat dulu kita lihat dulu wih panjang ya jadi ceritanya ini aku baca ya sebagian ya kisahnya tetapi orang Israel ini bangsa Israel Hakim-Hakim 6 satu perikop satu mulai dari satu tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel ini mengenai penjajahannya karena takutnya kepada orang Midian itu maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan yakni gua-gua dan kubu-kubu setiap kali orang Israel selesai menabur datanglah orang Midian orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka ini agak-agak premanisme ya jadi pertama kali untuk kita bisa menaklukan sebuah sesuatu itu kita harus teror pikirannya ketakutan seperti saya ingat beberapa tahun lalu ada banyak sekali bom di Indonesia ya bomnya sebetulnya enggak besar-besar kecil-kecil aja gitu kan yang besar beritanya jadi bomnya ada di Sulawesi sebelah mana gitu tapi ketakutannya sampai ke Bali itu adalah cara musuh untuk membuat kita lemah pertama kali yang disarang adalah rasa takut dulu kita harus punya rasa takut baru setelah itu kita menjadi lemah itu juga siasat iblis sama kita untuk pertama kali kita merasa lemah itu yang disarang itu adalah rasa takut yang dimunculkan itu adalah rasa takut sebelum kejadiannya datang yang ditimbulkan itu adalah rasa takut jadi hati-hati kalau kita mempunyai rasa takut itu berarti iblis lagi berusaha untuk meneror kita berkemahlah orang-orang di daerah itu dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat gasa dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel juga domba atau lembu atau dibikin kelaparan sebab orang-orang itu datang maju dengan ternak dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang eh invasi mereka ya jadi pertama kali dibikin takut dulu abis itu dibikin habis semuanya abis itu disingkirkan mulai-mulai pelan-pelan keluar gitu kan jadi yang tadinya apa namanya mereka nyaman jadi dibikin gak nyaman sampai mereka akhirnya keluar dari tanah itu sehingga orang Israel menjadi sangat melarat dimiskinin ya dibikin miskin oleh perbuatan orang Midian itu lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah Israel akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan Tuhan bilang walaupun kamu sekarang sedang menghadapi krisis jangan lupa siapa yang buat kamu keluar dari tanah perbudakan Tuhan diingetin lagi ya ya jadi kalau kita lagi menghadapi sebuah krisis dalam hidup kita harus ingat Tuhan yang menaruh kita disini kita gak boleh lupa kita balik siapa yang mengutus kita dan aku telah berfirman kepadamu akulah Tuhan Allahmu maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kemudian ini tapi kamu tidak mendengarkan firman firmanku kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin bla 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 kita loncat dulu ya ke ayat 12 ya betul malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian Tuhan menyertai aku ya pahlawan yang gagah berani jawab Gideon kepadanya ini Gideon lagi diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel jawab Gideon kepadanya ah Tuhanku jika Tuhan menyertai kami mengapa semuanya ini menimpa kami dimanakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata bukankah Tuhan telah menonton kita keluar dari Mesir tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian bukankah aku mengutus engkau tetapi jawab Gideon kepada Tuhan ah Tuhanku dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel ketahui lah kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manashe dan aku pun orang yang paling muda diantara kaum keluarga ku kata Gideon ya kok gue gitu kan kenapa gak yang lain aja kenapa eike gitu kan kalau katanya bahasa-bahasa itu ya bahasa yang merintir gitu kenapa saya kenapa why ya kadang-kadang kita kalau dikasih tanggung jawab sama Tuhan kita suka Tuhan aku gak sanggup tapi ternyata itu bukan tentang kita tapi tentang Tuhan ya gak sih maka jawabnya kepadanya jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu firmannya firman Tuhan aku akan tinggal sampai engkau kembali selanjutnya bisa dituliskan di rumah ini bagus banget aku banyak mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat ini ya menjadi seorang pemimpin itu adalah satu pemimpin itu akan lahir di masa krisis pemimpin itu bukan lahir di masa glorious moment enggak pemimpin itu lahir di masa krisis saya pernah melihat beberapa anak yang kehilangan orang tuanya tiba-tiba anak itu harus menjadi orang tua bagi adik-adiknya dia secara otomatis menjadi seorang pemimpin kalau kita mikir mungkin kok Tuhan jahat ya kenapa anak sekecil itu kehilangan orang tuanya kita melihat dari kacamata manusia kita akan berpikir bahwa wow kok begitu ya bukankah anak ini belum sanggup untuk bisa memimpin adik-adiknya untuk bisa membawa keluarganya tapi Tuhan tapi Tuhan menaruh dia disitu berarti Tuhan punya rencana karena pemimpin-pemimpin hebat itu lahir di masa krisis ini mau kesaksian sedikit mengenai saya saya itu dulu awal-awal pelayanan saya memang udah pernah pelayanan dari tahun 2000 ya 2000 itu waktu saya masih belum menikah pun saya udah pelayanan gitu tapi waktu itu saya ngerasain pelayanan saya cuma yaudah saya mikir oh yaudahlah Tuhan sudah memberikan banyak berkat yaudah saya melayani gitu kan ya kalau para artis kan kalau saksian gitu Tuhan sudah memberikan saya berkat saya memberikan balik buat Tuhan padahal sebenarnya kalau kita memberikan balik kita gak akan pernah bisa bayar kasihnya Tuhan gitu kan pikiran saya sederhana banget terus saya mulai pelayanan kita mulai bikin komunitas saya pernah bilang sama suami saya udahlah gak usah suruh saya ngomong-ngomong di mimbar gak usah saya terima tamu aja cukup itu kan pelayanan juga atau saya kasih kantong kolekte ya kan kantong kolekte kan cukup cukup aja sama aja kok pelayanan mau di mimbar mau gosek WC apa namanya gereja sama aja pelayanan juga ya kan tapi terus Tuhan kasih saya bonus tahun 2020 saya di ponis kanker saya mengalami apa yang dibilang masa-masa di Padanggurun ya mungkin Pak Paulus juga pernah merasakan 15 tahun lalu ya senior saya ya saya menjalani yang namanya kemoterapi selama 6 kali dan disitu perasaannya campur aduk ya dan luar biasanya di masa krisis itu malah iman percaya saya tumbuh banget gitu saya gak pernah mengenal Tuhan sedekat pada waktu saya sakit gak pernah sama sekali dulu saya pikir ya saya percaya Tuhan dari saya lahir saya gak pernah menjadi orang agnostik saya gak pernah menjadi orang yang apa yang gak percaya Tuhan apa itu istilahnya ateis ya saya gak pernah saya selalu percaya Tuhan tapi saya hanya menganggap Tuhan itu adalah bagian bagian dari saya Tuhan kamu adalah bagianku tapi waktu saya sakit saya merasa Tuhan kamu bukan bagianku lagi tapi kamu adalah segalanya you are everything in my sadness in my happiness di masa kebahagiaan saya atau di masa saya lagi ya di kapan ajalah gitu Tuhan itu kamu bukan bagianku lagi kalau kadang-kadang kita kan suka mengkotak-kotakan Tuhan ya ya Tuhan cuma ada di gereja waktu saya pelayanan Tuhan ada tapi waktu kita pulang ke rumah waktu kita lagi bersama teman-teman kita Tuhan ada gak? waktu kita lagi melakukan dosa favorit kita Tuhan juga ada jadi jangan jangan mengikut serta jadi gak kita kadang-kadang suka gak fair ya kita hanya menyertakan Tuhan di bagian-bagian hidup yang kita mau Tuhan ada dan waktu saya sakit saya menyadari bahwa ya ya Tuhan kau bukan hanya bagian dariku tapi kau adalah segalanya jadi pemimpin itu lahir di masa krisis jadi kalau kita semua sekalian sedang merasakan krisis sekarang karakter kita sedang di-shape sedang dibentuk pemimpin sejati itu bukan dari bukan berjalan di padang bunga bunga gemitir sambil lambai-lambai ya kayak order baru gitu kan weh cakep gitu kan rambutnya rapi gini-gini hei gitu kan gak pemimpin itu punya tanggung jawab dan pemimpin itu harus sanggup menanggung sakit kalau kita lihat kalau kita lihat Pak Paulus dan ibu sekarang mungkin kalau kita pancing story-nya banyak untuk bisa menjadi seperti sekarang ini saya gak tahu how much pain they've been through betapa banyaknya sakit yang mereka harus tanggung gitu kan dari mulai sakit hati sakit badan dididik Tuhan melewati banyak hal gitu kan tapi melalui krisis itulah kita menjadi siap kita menjadi siap untuk menjadi pemimpin pengalaman kita tambah gitu saya gak pernah saya gak suka menjadi saya gak suka pakai istilah semakin kuat karena kuat itu berarti kan kita kayaknya seakan-akan kita harus kuat terus ya padahal sebenarnya tidak tidak harus karena waktu kita kuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tapi gak apa-apa seorang pemimpin itu menjadi vulnerable atau lemah karena yang masuk nanti akan adalah kekuatannya Tuhan jadi jangan pernah takut sama yang namanya krisis yang kedua adalah pemimpin harus punya mindset untuk berkembang di zaman sekarang ini pemimpin yang gak mau berkembang yang gak mau adaptasi dengan zaman itu pasti akan ketinggalan zaman orang udah kesana dia masih disini gitu nah suami saya bahkan sekarang udah mulai bikin gereja di metaverse mau gak mau zamannya sudah kesana dulu kita biasa datang ke gedung gereja di mana seribu orang ibadah dalam waktu yang bersamaan keren ya lampunya keren dingin gitu kan tapi sekarang zaman berubah semenjak pandemi kita semua harus bisa duduk di rumah mudah-mudahan pakai celana ya sambil nonton zoom memuji Tuhan lewat zoom zaman berubah enak gak? gak enak ya kan gak enak paling enak adalah kita pagi-pagi ya kan kita pakai baju cantik ya gak sih pakai baju cakep pakai perfume rapi habis itu kita ke gereja shalom-shalom ya namun kita kan juga manusia makhluk sosial ya gitu kayaknya gak afdol nih kalau gak peluk pendetanya ya saya pernah lihat waktu itu kayaknya gak afdol kalau gak peluk sesama apa namanya anggota jemaat tapi keadaan itu berubah dan kita harus mau adaptasi pemimpin yang baik itu adalah yang mau beradaptasi yang mau yang punya istilahnya apa ya growth mindset ya jadi harus mau berkembang gitu karena zaman berubah kita juga gak bisa bicara sama saya gitu misalkan saya bicara sama orang-orang seumur saya sama orang-orang yang di bawah di bawah saya umurnya itu berbeda kalau perlu kita harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang bisa menjadi penerus generasi gitu kan jadi memang kita harus punya growth growth mindset harus berubah terus jangan mau sama cara-cara lama terus bosan nanti kita tanpa kita sadar kita kok lama-lama kita gak ada lagi ya kita kosong ya kita kok lama-lama begitu 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 aja gitu kan saya punya analogi gini pemimpin itu selain dia punya growth mindset pemimpin itu tidak lahir dalam waktu sehari pemimpin itu adalah sesuatu leadership itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus menerus terus menerus mungkin kita bisa jatuh mungkin kita bisa salah mungkin kita bisa lebih lambat mungkin kita bisa berhenti sejenak tapi konsistensi itu perlu untuk menjadi seorang pemimpin contohnya begini saya lagi diet nih katanya kalau diet ini harus kurangin makan ya gak sih ya kita harus hidup lebih sehat olahraga gitu kan kita lakukan hari ini hari ini saya makan clean eating cuma makan ikan sayur olahraga saya tidur besok pagi saya ngaca ada perubahan gak sih enggak ada kan sama aja gitu kan besok lakukan yang sama tidur lagi ngaca sama aja setahun lakukan itu sama aja tapi perubahan yang tidak kita lihat itu adalah badan kita lebih sehat ya gak sih mungkin bentuk badan akan kelihatannya mungkin 3 tahun 4 tahun ya lama tapi yang namanya perubahan itu pasti ada dan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan itu yang kita harus hargai gitu kan pemimpin itu tidak tidak diciptakan sehari saya percaya juga suami saya Pak Paulus ibu itu kan memulai sesuatu ada sesuatu yang tidak ada perubahannya gitu kadang-kadang kok begini-gini aja kok begini-begini aja tapi kalau kita melakukannya dengan konsisten sesuatu pasti akan terjadi jadi kita mungkin perlu usaha yang tidak terlalu keras tapi kita perlu konsistensi yang luar biasa keras karena itu kuncinya kalau kita terlalu ngegas di awal mungkin kita capek ya yaudahlah gue gak mau lagi lakukan apa nih leadership-leadership udah lah gue mau healing-healing aja gitu kan kalau kata anak sekarang ya healing-healing gitu tapi ternyata sesuatu itu memang harus kita lakukan secara konsisten secara konsisten dan biarpun kecil yang penting kita lakukan setiap hari yang ketiga adalah pemimpin harus berjalan sesuai dengan panggilannya ya ini sesuatu yang jaman sekarang ini harus kita temukan karena banyak banget jaman sekarang yang influence-influence yang kadang bikin kita entah bikin kita terinspirasi entah bikin kita rendah diri melihat orang yang umur 30 udah sukses kan ada tuh kan majalah Forbes ya 30 under 30 gitu kan terus kita ngeliat ya elah gue baju aja beli di second hand gue makan aja masih susah aduh sementara gue umurnya 35 gue belum ngapa-ngapain kawin belum punya anak belum gitu kan baru kemarin putus sama pacar gitu terus kita jadi minder no saya percaya setiap orang itu mempunyai sepatu masing-masing setiap orang itu kalau kata dunia setiap orang punya sepatu masing-masing don't walk in other people's shoes jangan berjalan di sepatu orang lain capek sakit kegedean kekecilan model yang gak pas ya kan tapi Tuhan bilang jangan berjalan tidak sesuai dengan panggilan kita karena kalau kita gak berjalan sesuai dengan panggilan kita brabek capek mungkin kita bisa aja maksa ya Tuhan kasih ya ada free will lo mau jalan sesuai dengan ngomongan lo yaudah tapi pada akhirnya pasti akan ih saya ngapain disini ya jadi berjalan sesuai dengan panggilanmu walaupun terkadang panggilan kita tidak populer ya kan mungkin disini ada yang punya kerinduan untuk melayani kaum LGBT misalnya atau punya kerinduan untuk melayani orang-orang dilapas setiap hari datang ke penjara tanpa gembar-gembar kalau dipikir-pikir kan itu semua sesuatu yang kalau bukan panggilan susah loh saya sendiri ngerasain ya jadi kita punya seorang kenalan gitu dia suka banget pelayanan di penjara sering ajak kita nah inilah ya kalau muka kayak ktp gini ya kan lumayan dikenal orang kadang-kadang suka ayo feb datang gitu dan saya percaya kalau Tuhan sudah membuat saya dikenal orang berarti Tuhan punya rencana buat saya jadi saya selalu mikir gitu kan jadi ya udah saya ikutin aja tapi saya tuh ngerasa di penjara itu saya nggak bisa berbuat banyak saya nggak terlalu punya interest nggak terlalu paham jadi saya bilang terus terang saya bilang kok kalau memang saya mau dilibatkan di pelayanan penjara sesuai dengan kapasitas saya gitu karena ya memang mereka seneng ngeliat kita berdua ya gitu kan jadi sesuai dengan kapasitas saya aja tapi saya nggak mau bergabung lebih jauh karena saya merasa kalau saya bergabung disana saya nggak terlalu efektif saya nggak terlalu efektif gitu karena masih banyak orang lain yang mungkin lebih efektif disana yang lebih mempunyai dampak gitu kan jadi kita harus kenali ini ini sesuatu yang kita harus kenali gitu panggilan Tuhan sama kita apa kadang-kadang panggilan Tuhan sama kita tuh kadang-kadang suka masa sih ya ampun gitu kan jangan lihat orang lain sekitar kita tapi tanya Tuhan langsung apa yang Tuhan gariskan buat kita apa yang Tuhan panggil kita untuk melakukan tugas apa dalam hidup ini gitu dan itu hanya kalian dan Tuhan yang tahu bahkan mungkin pemimpin kalian nggak tahu tapi pemimpin yang langsung yang diatas dia tahu apa yang dia gariskan buat kita yang keempat ini yang paling penting berhubungannya sama yang tiga pemimpin itu mengemban visi Tuhan bukan ambisi pribadi pemimpin dengan ambisi pribadi ujungnya pasti berantakan pasti menghancurkan pertama dia menghancurkan dirinya sendiri yang kedua dia menghancurkan orang lain sama seperti dulu kita dengar ada pemimpin namanya Hitler ya dia itu memimpin dengan kekerasan dengan ambisi dia pribadi sampai akhirnya dia menghancurkan seluruh bangsa akhirnya dia mati bunuh diri entah gila entah bunuh diri jadi pemimpin itu yang pertama itu yang paling penting adalah dia harus mengemban visi Tuhan kalau kita mengemban visi Tuhan kita tahu bahwa ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya kita nggak peduli lagi siapa yang mendapatkan kredit kadang kita suka gitu ya ini manusia banget ini juga terjadi banget sama saya gitu kadang-kadang ya saya kan masih banyak belajar kalau saya melakukan sesuatu kadang-kadang saya suka melihat itu kan bukan ide kamu itu ide saya gitu kenapa yang mendapatkan kredit kamu habis itu jadi musuhan habis itu jadi berantem terus kayak eh itu kan pekerjaan saya kenapa kamu sabot gitu kita jadi memikirkan hal-hal yang tidak esensi tapi kalau kita tahu bahwa ini visinya Tuhan kita nggak peduli lagi kita nggak peduli siapa yang dapat kredit kita nggak butuh lagi search for our own validation nggak usah manusia itu dimana-mana selalu mencari validasi ya nggak gue yang paling keren ini kan semua gara-gara gue gara-gara gue kalau nggak ada gue aja kalau nggak ada gue gue lagi lagi padahal kita lupa bahwa itu semua visi dari Tuhan kalau kita betul-betul sadar dan yakin bahwa visi kita itu dari Tuhan yaudah kita lakukan aja gitu kan waktu Tuhan memenuhi hati kita gitu kan kita udah puas kita nggak perlu lagi validasi dari orang lain gitu dan saya mau tutup dengan ini saya saya betul-betul yakin banget kita semua bisa menjadi seorang leaders jangan mau jangan mau di ombang ambingkan atau dijajah sama iblis dengan perasaan kita sendiri karena saya percaya iblis itu nggak suka ngelihat kalian ngumpul bersatu dalam komunitas bersatu dalam yayasan gitu ya satu hati melakukan pekerjaan Tuhan nggak seneng dia boro-boro dia akan cari celah nih dari mana celahnya oh ini egonya lumayan tinggi nih kita serang egonya iblis itu pintar dia nggak akan nyerang dari hal-hal yang kita udah paham dia nyerang dari hal-hal yang kita nggak tahu maka Tuhan bilang waspadalah berjaga-jagalah dan waspadalah karena iblis itu seperti singa yang mengaum-aum dan dia itu licik gitu ya jadi kita harus hati-hati di saat kita ada perpecahan kita harus berpikir bahwa this is the vision from God kita harus melakukan menjadi sesuatu menjadi berhasil sehingga kita harus bisa move to the next step growth tumbuh untuk menjadi sesuatu yang baru lakukan hal yang baru untuk kerajaan Tuhan jangan mau jadi kalau mulai ada godaan-godaan ego godaan-godaan ingin dianggap just remember ini kita semua adalah mengemban visi dan misi dari Tuhan bukan ambisi kita pribadi terima kasih saya yakin kita semua dapat sesuatu saya juga dapat banyak hal yang saya mau tambahin sedikit adalah Tuhan Tuhan suruh kita untuk berani share the spotlight share the platform to others itu yang akan membangkitkan pemimpin-pemimpin baru di komunitas kita sekarang itu mungkin ada sekitar 17-20 orang yang dari datang duduk di paling belakang karena minder tapi sekarang mereka bisa ada di mimbar untuk berbagi nah sekarang kita tidak punya ketakutan untuk share the platform to siapa aja yang ada di leaders teamnya kita gitu saya bilang sama mereka saya akan duduk paling depan dan berdoa waktu kamu share sesuatu saya akan menemani kamu saat semua orang mungkin tertidur atau main HP I'll be there for you saya akan support kamu saya akan terus dukung dalam doa jadi mereka tahu bahwa saya ada dalam setiap proses mereka growth mereka bertumbuh jadi kalau ngelihat Feby hari ini saya selalu kayak gila ya Tuhan bener dari yang hah jangan suruh saya ngomong enggak enggak saya ngomong sampai hari ini Bapak Ibu bisa ngelihat apa yang kalian lihat dengan mata kepala so mari kita semua saya tahu banyak pemimpin duduk disini ini tentang pekerjaan Tuhan bukan tentang ego kita untuk wah dilihat terus wah makin lama kita makin keren kita makin karena buat saya seorang pemimpin yang luar biasa adalah waktu menumbuhkan orang lain semakin keren bukan kita orang lain makin maju orang lain makin bertumbuh orang lain makin hebat kita pelan-pelan mundur ke belakang pelan-pelan mundur ke belakang saya bilang di komunitas mungkin waktu saya bersama kalian mungkin cuman tiga tahun lima tahun abis itu saya mungkin Tuhan pindahin ke enggak tahu pedalaman Papua mungkin atau kemana atau ke kota lain atau mungkin ke negara lain tapi kalian harus terus ambil alih tongkat estafet itu sih jadi hari ini saya traktir kamu abis ini Kentucky Fried Chicken terima kasih banyak Bapak Ibu Tuhan berkati saya menegukan apa yang Pak Franky katakan the main job of a leader is building people tugas utama seorang pemimpin adalah membangun orang orang itulah yang membangun pelayanan jadi kalau pemimpin sibuk melayani lupa membangun orang anda akan mati muda serius ini Dara-Dara berapa banyak pemimpin yang mulai dari nyambut tamu main musik kotbah kemudian angkat kolektor sendiri Dara-Dara kemudian jemaat dibiarkan jadi penonton saya ulangi lagi the main job of a leader tugas utama seorang pemimpin adalah membangun orang biarkan orang-orang itu akhirnya melakukan pelayanan saya setuju kalau suatu saat kita diangkat oleh Tuhan ada yang melanjutkah ya kan nah ini yang kadang-kadang tidak dilakukan sehingga pemimpin mati kutu disitu dan karena jemaat tidak dikembangkan mereka ingin berkembang mereka cari tempat dimana mereka berkembang akhirnya Sudara tinggal gigi jari apa yang kita pelajari dari Ibu Bebi tadi bahwa seorang pemimpin itu harus melewati proses tadi tidak takut mengalami masa-masa yang sulit ya kan kemudian tadi dikatakan Gideon yang seperti punya low self image nah Sudara-sudara ada satu titik dimana Tuhan akan pakai Gideon pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan dia menyadari wah saya sudah berjumpa dengan Tuhan hari itu ada sebuah perubahan yang luar biasa karena begini your self image always consistent with your self performance maka sebelum Tuhan pakai orang Tuhan akan menggarap self image orang itu Musa mengalami yang sama Yermiah mengalami yang sama Yesaya mengalami yang sama hampir semua jadi Sudara-sudara tadi saya sempat singgung dengan Bu Franky di meja pagi banyak pemimpin yang masih bergumul dengan self image akhirnya menggunakan pelayanan untuk memperbaiki self image yang akhirnya terobsesi untuk punya lebih banyak supaya ada pengakuan bahkan dalam denominasi ada yang berlomba-lomba untuk jari ketua ya kan bisa menggunakan karakter association untuk temannya karena untuk supaya dapat kedudukan Sudara-sudara bukan itu tadi kita diingatkan panggilan tekuni panggilan masing-masing kita sudah diberikan panggilan oleh Tuhan dan itu unik saya tidak bisa iri dari Pak Franky yang sudah melahirkan banyak album dia itu panggilannya dia ya kan tetapi ingat baik-baik bahwa kita masing-masing sudah diberi oleh Tuhan maksimalkan apa yang ada karena seorang pengkutbah bilang nanti waktu sampai di surga kita tidak akan dibandingkan dengan pendeta lain kita akan dibandingkan dengan diri kita sendiri dan potensi yang Tuhan taruh kalau sudah dikasih 5 talenta sudahkah 5 talenta itu dimaksimalkan atau Sudara pendam itu yang akan kita hadapi nanti di dalam kekekalan jadi be yourself jadilah dirimu sendiri lakukan panggilanmu dan jangan takut melangkah tadi amin haleluya walaupun awal-awal Sudara mungkin agak takut luar biasa kita semua punya pengalaman kalau ibu tadi tanya pengalaman-pengalaman pahit sampai di titik ini masih banyak kan Sudara belum pernah mengalami habis segalanya barang bicara orang kita sudah pernah mengalami itu barang bicara ya kan tinggal di pengusian tidur di tanah untuk dapat nasi putih ngantri 4 jam Sudara belum pernah mengalami Sudara belum pernah mengalami ada golok panjang di leher hampir saja mati bukan jadi martir karena yang mau membunuh saya orang Kristen hampir mati oleh karena kanker Sudara kan belum pernah dipecat saya pernah dipecat jadi pendeta dipecat saya pernah dan saya bersyukur karena dengan dipecat itu saya bisa melayani lebih luas lagi lintas denominasi lagi ya kan semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk denger baik-baik kemarin saya ketemu dengan Pak Larry Stocksil di Amerika dia bilang begini Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kamu kesulitan katakan kepada teman Sudara Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kamu kesulitan karena itu cara Tuhan untuk menolong Sudara jadi saya sudah sering dengan Sudara semua kita akan lewat 3 terminal kita semua lewat 3 terminal terminal saya bisa terminal saya bisa duit masih banyak masih terkenal masih sehat masih muda banyak energi saya bisa tanpa Tuhan saya bisa makan kok tidak usah ke gereja tidak usah membaca firman saya bisa tunggu orang-orang seperti ini akan diizinkan masuk terminal 2 saya tidak bisa uang Sudara tidak bisa menyelesaikan saraf kecepit ya kan gelar Sudara tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahan Sudara atau penyakit Sudara atau pergumulan Sudara terminal 2 ini terminal air mata saya lewat terminal air mata tidak punya apa-apa mau makan saja tidak ada tinggal di sini dikontrakin rumah oleh teman tidak ada tempat tidur tidak ada kompor tidak ada gelas sementara semua pada nyokor kecewokor ada Sudara Sudara waktu saya kena kanker banyak yang nyokor kecewokan dari Tuhan pendeta sesama pendeta ya Sudara ngeri disitulah banyak air mata saya tidak bisa menolong diri saya sendiri hanya Tuhan yang bisa menolong nah setelah anda lewat terminal ini berbahagialah anda masuk terminal 3 ini terminal terbaik hanya Tuhan yang bisa terminal kasih karunia sudah sampai situ belum? kalau belum Sudara akan digiring ke sana sebentar lagi Sudara harus diinjek-injek dulu ya kan dibanting dipukul ditampar bikin terkapar baru Sudara menyadari oh Tuhan hanya Engkau yang sanggup kesombongan Sudara hilang di situ pemimpin harus melewati masa itu supaya kita hidup seperti Rasul Paulus di saat aku lemah disitulah aku melihat Tuhan saya melihat Ibu Feben nanti akan lebih lagi dipakili Tuhan luar biasa Pak Franky pemuridannya berhasil ya memang sekali-sekali harus di harus di jorok itu benar sekali-sekali harus begitu supaya kita bisa pada akhirnya bertumbuh itu cara orang salah satu Suka Afrika cara untuk mendewasakan tes kedewasaan adalah anaknya digendong dilepas di hutan lebat pada tengah malam bisa pulang gak? kalau dia sudah bisa pulang ke tempatnya diresmikan dia sudah dewasa itu salah satu caranya lepas ya kan? kita mau melepas Abi ke Australia ya kan? saya sudah bilang merintis gereja di Australia sudah punya istri nanti orang Australia buka pelayanan di sana ya kan? apapun yang Sudara lakukan dengan Tuhan Tuhan akan memberikan pertolongan mari kita berdiri bersama-sama thank you Bapak kami dalam surga kami mengucap syukur untuk hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami melalui proses-proses bagi seorang pemimpin kami semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin menjalani menekuni panggilan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan terima kasih untuk kebenaran firmanmu terima kasih untuk remah yang Tuhan berikan kepada kami Bapak kami juga tidak lupa mendoakan Sudara-sudara kami yang sudah menuliskan pokok-pokok doa lewat live streaming Tuhan aku berdoa agar kiranya Tuhan menjamah mereka memulihkan mereka memberikan troposan kepada mereka bagi Sudara-sudara kami yang secara khusus sedang bergumul dengan kanker Tuhan jamah mereka bergumul dengan diabetes bergumul dengan penyakit-penyakit yang lain seorang Sudari yang sedang menderita asam lambung dan sedang bergumul Tuhan akan jamah mereka kami secara khusus berdoa sahabat kami yang ada di Tanjung Redep bergumul dengan ginjal Tuhan jamah mereka Bapak terima kasih untuk kuasamu oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kami semua kami melihat penyakit disembuhkan iblis dikalahkan dan hari ini kami melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka terima kasih Bapak kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati